assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bersama saya abitrans kali ini kita akan membuat sebuah video untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman bagaimana cara menggunakan solder yang baik dan benar dan kadang ada pula yang bertanya bagaimana cara mencabut ini mencabut itu bagaimana cara mensolder ini solder itu semuanya solderanku berlepotan nah sekarang kita coba buat video singkatnya di sini kami menggunakan solder kali ini kita membuat tutorial solder biasa yang seperti ini yang punya mata seperti ini karena solder itu ada dua macam ada solder uap dan solder biasa seperti ini nah untuk solder yang kami gunakan saat ini di sini menggunakan temperatur yang bisa diatur ini bisa diatur temperaturnya coba lihat jadi kami sering menggunakan temperatur ini minimal temperaturnya 200 derajat celsius terus untuk sering kami gunakan kami menggunakannya itu 300 derajat celsius di sini kami menggunakan 60 watt 220 volt dengan merek seperti ini kami tidak dapat endorse ini bukan endorse ini hanya untuk berbagi dengan kode SL908 mungkin kurang fokus Oke kita lanjut yang pertama kita sediakan solder seperti ini terus yang kedua kita menggunakan fluk ini fluk baku ada dua macam fluk baku fluk ini gunanya untuk memasang komponen-komponen yang kecil sering kami gunakan karena lebih bagus dari fluk yang seperti ini ini amit amtek ini fluk biasa RM223 itu yang sering kami gunakan untuk mencabut-cabut komponen yang 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 enggak terlalu susah tapi kalau ini sering kami gunakan untuk komponen-komponen yang susah karena memang eh daya rekatnya bagus daya cair timahnya lebih bagus terus apa saja yang kita butuhkan untuk eh menyiapkan sebelum kita mensolder sesuatu untuk servis handphone harus ada seperti ini ini namanya kabel jumper nanti kita buat videonya cara menggunakan kabel ini ini kabel dari tembaga terus kita sediakan timah timah saja ada dua macam ini untuk timah agak sedikit besar jarang sih kami gunakan untuk handphone ini kebanyakan untuk elektronik elektronik tapi kadang juga kalau kami mendapatkan tempat yang disolder komponen yang disolder agak besar kami menggunakan ini dan untuk komponen-komponen kecil kami menggunakan timah seperti ini timah kecil dengan ukuran 0,3 0,3 ya mm kalau ini dia 0,8 tidak ada yang namanya timah cair cuman disini kami tidak tahu terpeling sub dimana kami sudah cari kemana-mana enggak dapat mungkin teman-teman lagi bersih-bersih tidak tahu ke plingsut dimana jadi sekarang kita mulai dari cara menggunakan atau menggenggam solder cara menggenggang menggenggang solder kadang kita melihat orang-orang itu menggenggang biasa saja tapi itu ada tekniknya kalau saya kuliah dulu di jurusan teknik elektronik itu ada tekniknya jadi kita diajarkan seperti ini jadi kadang orang menggenggang seperti ini ini itu kalau untuk yang sudah sering menggunakan solder ya tidak tidak apa-apa jadi tangannya sudah tidak bergetar-getar lagi seperti ini apa tapi kalau untuk anda pemula gunakan kelingking Anda kelingking Anda ini berguna untuk menjaga kestabilan solder jadi gunakan seperti ini kelingking ininya digenggam seperti ini soldernya digenggam seperti ini terus kelingkingnya di sentuhkan ke lantai atau meja terus kita gunakan gini kita nyoldernya seperti ini ya ini ah seperti itu coba-coba anda latih saja karena disini tidak kami hanya menggunakan satu kamera jadi tidak terlihat di bagian belakang jadi dia begini seperti ini mungkin anda bisa mengerti nah bagaimana cara untuk menggunakan solder yang baik yang pertama ini sebagai contoh apabila kita mau menyolder satu komponen atau benda kita cukup Hai lakukan seperti ini apabila ini susah ini susah sepertinya susah untuk meleleh kita gunakan fluk nah itulah gunanya fluk yang kita sebutkan tadi fluk fluk-fluk ini gunanya untuk memudahkan pencairan tima Hai terus seperti itu kita gunakan fluk untuk memudahkan pencairan tima nah bisa dilihatkan timanya langsung mencair Hai Oke dan selanjutnya bagaimana jika mendapatkan komponen seperti ini solderannya banyak ini bagaimana solder satu-satu kalau kita solder satu-satu itu susah ya cara solder seperti ini cara solder untuk fleksibel ya cara seperti ini ini pasti solderannya susah dan biasanya teman-teman yang awam itu solder kesini itu berlepotan jadi untuk mengatasi hal tersebut kita gunakan fluk baku seperti ini kita coel isinya sedikit aja lalu kita oleskan ke tempat yang ingin disolder secara secara merata lalu kita solder dulu kita solder kembali kita panaskan dengan solder ini kan masih belum rata ya kita rapikan dulu dengan solder seperti ini nah dia otomatis akan rapi dia mencari jalurnya sendiri jadi solderannya tidak berlepotan kemana-mana oke dia rapi solderannya tidak berlepotan kemana-mana lantas bagaimana cara memasang komponen ini sekarang kita tempatkan dulu seperti ini ya mudah-mudahan Anda bisa lihat teman-teman bisa lihat semuanya dan untuk memudahkan proses penyolderan gunakan pinset ya berlatihlah dirumah menggunakan pinset ya seperti ini kita tepatkan Hai ini kan jalurnya banyak Hai ini kan jalurnya banyak-banyak ya jadi kita solder dulu satu pin apakah dia sudah lurus ke pin yang lain nah seperti itu selanjutnya kita solder lagi pin paling ujung oke sudah kita oleskan lagi menggunakan fluk baku secukupnya ini secukupnya seperti itu lalu kita tidak usah tambahkan tima atau apa eh tima cair atau tima gulung seperti ini tidak usah kita cukup gunakan sisa tima yang ada pada fleksibel jalur fleksibel ini jadi kita tinggal urut seperti ini urut seperti itu sambil kita bantu pegang dengan pinset agar supaya tidak lari dari jalur karena saat panas dia akan melelehkan tima di bawah jadi apabila tidak ditahan seperti ini dia mudah lepas Hai ini biar kita sorong-sorong seperti ini timanya enggak akan bersatu Hai coba kita lihat proses solderen kita nah Hai sayang sekali kamar kita kurang fokusnya seperti ini mungkin bisa dilihat aman selanjutnya bagaimana cara untuk menyambungkan menyolder kabel ke media yang kita inginkan biasanya teman-teman soldernya langsung seperti ini jadi eh pertama kan kita buka nih ini ada tembaganya kita kupas kabelnya di dalam kan ada tembaga nih biasanya teman-teman untuk merekatkan ini ke media yang diinginkan menyolderkan ini langsung seperti ini sepertinya langsung seperti ini kebanyakan teman-teman begitu kurang paham ya karena memang tidak tahu jarang ada tutorial yang bisa yang langsung eh mengatakan dan memberikan saran jangan menggunakan penyolderan seperti ini karena hasilnya ya seperti ini tidak maksimal belepotan tidak rapi waktu istilah kita lagi kuliah kalau solder seperti ini mirip tai ayam apa kalau istilah kita waktu kuliah cara solderan seperti ini ialah solderan kotoran ayam jadi bagaimana biar rapi agar supaya rapi sedangkan disini ada tiga jalur karena kita tidak menggunakan teknik yang baik maka tidak rapi jalur di sebelah juga kena oke yang pertama kita lakukan adalah kita ulang seperti tadi kita bungkus dulu seperti itu buka kita buka bungkusan seperti itu ini dia lalu kita gunakan 5 solder kita solder terlebih dahulu kabelnya kita solder terlebih dahulu kabelnya lalu selanjutnya kita potong sesuai yang kita inginkan contohnya seperti ini ini terlalu kepanjangan jadi kita potong jadi kita potong ujung kabelnya kita gunakan semaksimal mungkin sesuai dengan tempat yang kita akan solder selanjutnya kita tempelkan di tempat yang sudah kita inginkan tadi lalu kita tinggal memasang seperti ini lalu tekan dengan solder otomatis dia akan rapi seperti ini ini loh rapi dan kadang yang terjadi sama teman-teman yang lain biasanya ada servisan-servisan yang masuk ke kita konektor cas ganti berapa 35 ribu jujur aku kalau ganti konektor cas 35 ribu aku gak mau kalau kamu oke 50 saya kerja kalau tidak ya jangan kenapa kenapa saya bertahan seperti itu padahal berapa sih harga konektor charger karena kebanyakan teman-teman solderan disini itu yang sering bermasalah ya seperti tadi seperti yang saya katakan ini kalau anda memperhatikan cara saya mensolder kabel ini bisa anda terapkan ke sini tinggal anda kembangkan sendiri saya tidak mau terlalu terbuka karena ini memang sebenarnya ilmu yang sangat mahal jarang konter yang tahu tentang teknik seperti ini kebanyakan pemasangan konektor 35 ribu itu gangguannya disini lalu ini terpasang sembarangan satu minggu orang pakai rusak saya kalau pakai konektor pasang konektor seperti itu satu bulan garansinya mau pecah mau apa satu bulan garansinya karena memang kualitasnya bagus kalau hanya untuk pasang lalu solder 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 aja itu tidak akan membuahkan hasil yang terbaik ingat semakin bagus dirimu kerja sebagai service semakin banyak orang datang semakin puas orang dengan hasil kerjamu semakin bagus semakin banyak rezekimu oke selanjutnya bagaimana jika kita mencabut komponen yang seperti ini contohnya kamera yang di solder dengan menggunakan fleksibel terus bagaimana kita mencabutnya apakah harus dicabut satu-satu jangan bro caranya sama saja cuman disini kita oleskan dahulu fluk baku yang seperti ini gunakan fluk yang seperti ini lalu anda gunakan mata solder mata pisau seperti ini ini mata pisau panas bro ini mata pisaunya gunakan mata pisau kenapa kami menggunakan mata pisau seperti ini karena lebih gampang cara mencabutnya lebih gampang caranya seperti ini jika kita mencabut satu-satu wah itu susah bro ini tinggal terat kita cobutnya seperti itu mudah kan ilmu sederhana tapi mahal sederhana tapi mahal ingat tidak ada ilmu itu yang gratis ada ilmu yang gratis namun kadang ilmu yang sederhana tapi mahal ingat tidak ada ilmu yang gratis pengetahuan yang gratis itu tidak ada ada pun yang gratis seperti yang kita gunakan seperti ini jarang orang akan melirik apa sih itu cara solder padahal ini sangat berguna di kehidupan kita sehari-hari apa sih yang tidak di solder zaman sekarang semuanya serba elektronik semuanya serba timah semuanya serba modul kita buka TV aja ada modul kita buka kalkulator aja ada modul jam tangan aja punya modul jadi semuanya sistemnya solder lalu bagaimana kita mengatasi apabila ada jalur bekas servisan orang yang sudah saling berlepotan sudah saling berhubungan ada yang koslet contohnya seperti ini ini kan banyak terus ada yang koslet ini saya kasih contoh ya bekas servisan orang ada yang koslet ini kan kalau kita uruk satu-satu kita angkat maksudnya satu-satu takutnya jalur di bawah itu gampang terangkat malah tambah rusak jadi cara yang mudah ialah kita tuangkan aja kita fluk sedikit lalu kita obok-obok sama mata solder ini seperti ini rapi kan bro dia bisa rapi kembali tuh itu jadi itulah gunanya fluk fluk itu mempermudah kita mengerjakan sesuatu lalu selanjutnya masih banyak lagi nanti kita akan lihat komentar-komentar teman-teman di bawah jika ingin membuat ada pertanyaan seperti kalau masang ini seperti apa kalau masang itu seperti apa kalau mencabut ini seperti apa caranya boleh ditanya di komentar di bawah terima kasih tutorial singkat kita kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh